PUTRA DELTA SIDOWARJO FOOTBOL CLUB Klub ini berasal dari daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Kabupaten Sidoarjo adalah daerah yang terkenal dengan penghasil ikan bandengnya. Menurut informasi yang didapat dari akun Instagram klub ini, at Putra Delta Sidoarjo, Putra Delta Sidoarjo didirikan pada tanggal 19 Agustus 2021, dengan atas nama pemilik adalah FIGIT WALUYO. Klub ini bermarkas di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, yang di mana stadion tersebut berkapasitas 35.000 penonton dan dipakai oleh klub Delta Sidoarjo juga. Putra Delta Sidoarjo memiliki julukan yaitu Prajurit Candi Pari, yang di mana daerah Sidoarjo dulunya pada zaman kerajaan terdapat kerajaan bernama Jenggala, pada masa kolonialis Hindia Belanda. Klub ini menggunakan figur Prajurit Berkuda sebagai logo klub untuk mempresentasikan kegagahan Prajurit Jenggala yang pernah berjaya di Sidoarjo, serta sebagai melambangkan kesebelasan tersebut dalam melakukan pertandingan. Meskipun klub ini dibilang masih sangat baru berdiri, namun klub ini mampu bersaing di Liga 3 Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan berhasil lolos sampai ke tingkat Liga 3 Nasional berdasarkan info yang didapat dari Instagram klub ini. Saat ini, PDS FC atau Putra Delta Sidoarjo Football Club berhasil tembus ke semifinal Liga 3 Nasional Indonesia pada babak delapan besar, yang di mana berhasil menjadi kejuara grup CC Liga 3 Nasional, dan sudah dipastikan mendapatkan tiket promosi ke Liga 2 Indonesia 2022. Oh ya, jangan lupa, dukung terus channel ini, subscribe, like, share, komen beserta request-nya di kolom komentar channel ini. Saya Witson Sudebak, see you di video selanjutnya. Cus! Terima kasih telah menonton!